SM Store, amanah dalam muamalah MEN YAHDIHILLAHU FALA MUNZILLAHU WAMAN YUDDILL FALA HADIYAHU AASHHADU AN LA ILAHE ILLALLAH WAHIDAHU LA SHAREEK LAH WASHHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WARASULUH YA AYUHA ALَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ WALA TAMUUTUNNA ILLAWU ANTU MUSLIMUN YA AYUHA النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خُلَقُكُمْ مِنَّوْسِ وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا إِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا هَا الَّذِي ذَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا YA AYUHA الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا هَا قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتْعِلْ لَهَا وَالرُسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّا أَحْسَنَ الْكَلَامِ تَلَامُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في نَرَ Ikhwani ahibba'i filah Rahimani wa rahimakumullah Mari kita melanjutkan kajian Kitab Al-Wajiz di Fikhi Sunnah Wal-Kitab Al-Aziz Pada pertemuan sebelumnya Atau pembahasan kita Masih melanjutkan Tentang Solat Musafir Atau Dengan Bisa disebut dengan tema Jama'a Qasar Tentang Jama'a Qasar Pada pertemuan yang lalu Telah dijelaskan tentang Solat Qasar Iya Betul Bahwasannya Atau Solat Qasar Yang dimasuk dengan Solat Qasar disini adalah Apa? Apa itu yang dimasuk Solat Qasar? Hah? Apa? Yang dimasuk dengan Qasar Salat Atau Solat Qasar Adalah Mengerjakan Solat Yang empat rokaat Dengan dua rokaat Yaitu Solat Solat Zuhur Asar Dan Isya Jadi makna Qasar Salat adalah Mengerjakan Solat empat rokaat Hanya Dua rokaat saja Ini mana Qasar Dan dijelaskan juga Dalam kitab ini Tentang sebabnya Bahwa sebab Qasar Salat itu Hanya satu Apa? Apa ya itu Safar Sebenarnya Safar Dan dijelaskan Bahwasannya Para ulama Berbeda pendapat Tentang hukum Qasar bagi musyafir Ada yang bilang Sunnah Ada yang bilang Wajib Ya Jumhur mengatakan Sunnah Dan Syekh Dalam kitabnya ini Menguatkan Pendapat apa? Wajibnya Qasar Salat Bagi musyafir Itu diingat Jadi Syekh disini Menguatkan Pendapatnya Mewajibkan Tapi Para Jumhur ulama Malayu tas ulama Mengatakan Sunnah mu'akadah Kalau dalil-dalil Yang Yang Mewajibkan Ada disini Terus dalilnya Para Jumhur ulama Mana? Itu nanti Dibaca sendiri Belajar Bahasa Arab Dulu Yang Makanya Yang bagus Bahasa Arabnya Itu jadi kunci Nanti Antum Membuka Pintu-pintu Ilmu Yang luas Kemudian Dijelaskan Juga Setelah Menjelaskan Bahwa Sebab Kosor itu Safar Lalu dijelaskan Tentang Pengertian Safar Kapan Safar Itu Dikatakan Safar Yang Dengannya Boleh Kosor Solat Yang Dengannya Disariatkan Kosor Solat Dijelaskan Dalam Kitab Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Bahkan Dinukil Disini Alimam Memungzir Mengatakan Perbedaan Atau Pendapat Perkataan Para Ulama Dalam Masalah Ini Mencapai Lebih Dari 20 Pendapat Memang Luas Sekali Berarti Banyak Perkataan Begitu Dan Yang Dirojihkan Oleh Beliau Pada Kitab Yang Ketakan Lama Beliau Merojihkan Bahwa Safar Tidak Dibatasi Tidak Ada Batasnya Tidak Dibatasi Dengan Jarak Tidak Dibatasi Dengan Waktu Tempuk Tapi Sesuai Dengan Uraf Sesuai Dengan Uraf Pengetahuan Masyarakat Yaitu Kebiasaan Masyarakat Jadi Kapan Orang-orang Menganggap Perjalanan Ini Safar Itulah Safar Ya Sehingga Apa Namanya Jarak Tempuk Atau Waktu Tempuk Safar Tersebut Bisa Berubah Sesuai Dengan Kondisi Sesuai Dengan Tempat Beda Tempat Tidak Beda Atau Beda Zaman Iya Kan Beda Zaman Kalau Dulu Mungkin Perjalanan Surabaya Atau Apa Namanya Dari Sidotopo Ke Wonokromo Bisa Sudah Jadi Safar Sulit Perjalanannya Iya Masih Alas Alas Masih Alas Hutan Masih Rawah Rawah Sulit Bisa Sehari Semalam Baru Nyampe Padahal Cuma Menokromo Sekarang Tentu Tidak Sampai Sengah Jam Dengan Berbedanya Zaman Berbedanya Waktu Sudah Bisa Berubah Pengertian Safar Itu Sendiri Ini Pendapat Yang Beliau Buatkan Pada Kitab Kitakan Lama Pada Kitakan Baru Beliau Setelah Menyebutkan Banyaknya Pendapat Ulama Beliau Tidak Menguatkan Yang Mana Namun Beliau Beri Isyarat Dengan Sebuah Hadis Bahwasannya Hadis Yang Paling Suhaid Dalam Masalah Ini Hadis Riwayat Imam Muslim Dalam Dalam Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Atau Tiga Farsah Beliau Mengerjakan Sholat Dua Rokaat Artinya Mengkosornya Hanya Tiga mil Satu mil Satu mil Tidak sampai Dua Kilo Satu Koma Sembilan Satu Koma Sembilan Sekian Berarti Kalau Tiga mil Itu Hanya Sekitar Tidak sampai Enam Enam Kilo Ada pun Farsah Farsah Itu Para ulama Beda pendapat Berapa Kilo Satu Farsah Itu Ada yang Mengatakan Empat Koma Sekian Kilometer Jadi Hampir Lima Ada yang Mengatakan Lima Koma Sekian Jadi Berkisar Kurang Lebih Pada Lima Kilo Sehingga Tiga Farsah Itu Sekitar Lima Kilo Saja Sekitar Lima Kilo Jadi Dari Hadis Ini Seandainya Kita Taruh Berarti Kalau Kita Taruh Ini Lebih Kita Condongkan Yang Mana Yang Lebih Banyak Lebih Sedikit Ini Kan Bingung Apa Namanya Ragu Rawinya Rawi Hadis Apakah Salah Sah Amyal Ini Ucapan Ibu Masud Ketika Menceritakan Yang Itu Yang Meroikan Dari Masud Itu Ragu Ragu Yang Didengar Dari Masud Apakah Masud Dibilang Tiga Mail Atau Tiga Farsah Itu Masuknya Ini Sehingga Disebut Dua-Duanya Nah Sekarang Tiga Mail Kan Lebih Sedikit Dan Tiga Farsah Lebih Lebih Banyak Nah Kalau Demikian Mana Yang Lebih Roji Biasanya Dipilih Mana Yang Lebih Kuat Kalau Cari Aman Yang Farsah Apa Yang Mail Yang Farsah Lebih Aman Lebih Aman Karena Pada Asalnya Sempurna Artinya Sholat Dua Rukaat Atau Kosor Ini Itu Diboyakan Setelah Disebab Sebab Safar Safar Seperti Apa Apakah Tiga Mail Atau Tiga Farsah Ternyata Tiga Farsah Lebih Banyak Maka Kita Ambil Yang Lebih Banyak Lebih Selamat Contoh Misalkan Seandainya Kita Milih Tiga Milih Kita Kita Pilih Yang Tiga Mil Kemudian Kita Sholat Setelah Kita Melihat Safar Kita Tiga Mil Lebih Namun Yang Rojih Ternyata Yang Benar Tiga Farsah Benar Enggak Kosor Kita Salah Salah Kosor Kita Tapi Kalau Kita Menguatkan Yang Tiga Farsah Berarti Kita Nanti Sholatnya Setelah Lebih Tiga Farsah Ya Seandainya Yang Benar Tiga Mil Apakah Sholat Kita Bersolat Sah Sah Lebih selamat Ini maksudnya Saya Jadi Kalau kita Kuatkan Tiga Farsah Lebih Selamat Yang Lima Kilo Pun Demikian Ucapan Anas bin Malik Disini Itu Juga Bukan Pembatasan Ini Cerita Dari Anas bin Malik Menceritakan Tentang Safarnya Rasulullah Sallam Itu Pun Bukan Pembatasan Karena Ini Cerita Menceritakan Yang Terjadi Bahwasannya Dulu Rasulullah Sallam Itu Kalau Safar Apa Namanya Tidak Salah Dua Rokat Kecuali Setelah Anggaplah Tiga Farsah Tiga Farsah Ini kan Cerita Ini kan Menceritakan Artinya Bisa Maksudnya Itu bisa Umum Bisa Lebih dari itu Intinya Safar Sehingga Disini Masih Bukan Suatu Pendapat Yang Yang Apa namanya Yang Bagu Yang Bagu Artinya Masih Luas Pembahasan Seperti Ini Oleh Karena Disini Syekh Pun Kitab Antu Yang Baru Itu Tidak Menguatkan Cuma Dia bilang Untuk Wa Asahu Hadithin Beliau Tidak Bila Seperti Ini Tidak Batisin Cuma Bila Wa Asahu Hadithin Hadis Yang Paling Sohih Hadis Yang Paling Sohih Beda Dengan Ketakan Yang Lama Beliau Langsung Menguatkan Ketakan Yang Lama Beliau Mengatakan Dan Yang Rojih Bahwasannya Safar Itu Ya Safar Tidak Dibatisi Dengan Jarak Tempu Dan Tidak Dibatisi Dengan Waktu Tempu Sesuai Dengan Or Dan Ini Yang Rojih Yang Rojih Yang Lihat Masih Lebih Kuat Bahwasannya Safar Itu Dikatakan Safar Sesuai Dengan Urf Tidak Ada Batasan Tidak Dibatisi Waktu Atau Tidak Dibatisi Jarak Tempu Wata Alam Kemudian Dijelaskan Juga Disini Tentang Seorang Yang Musafir Dan Benar-benar Sudah Safar Musafir Yang Benar-benar Safar Artinya Safarnya Sudah Sepakat Itu Safar Kapan Dia Sudah Boleh Atau Disyariatkan Bagi Dia Mengkosor Sholat Ya Kapan Kapan Dia sudah Boleh Mulai Mengkosor Sholatnya Apakah Semenjak Di rumahnya Atau Kapan Keluar Dari Kotanya Bolehnya Dia Boleh Atau Disyariatkan Bagi Dia Memulai Kosor Sholat Ini Setelah Meninggalkan Kotanya Anggap Dia Orang Yang Mukim Di Surabaya Mau Safar Ke Jakarta Ke Jakarta Safar Nggak Safar Di Jakarta Safar Dia Sholat Zuhur Kemudian Dia Safar Di Tengah Safarnya Masuk Waktu Zuhur Masuk Waktu Zuhur Kemudian Dia Selat Zuhur Tapi Dia Mengerjakannya Mengerjakan Selat Zuhur Masih Di Kota Surabaya Masih Di Kota Surabaya Masih Di Wonokromo Masih Di Pasar Turi Apa Hukum Bagi Orang Ini Sempurna Apa Kosor Tetap Masih Sempurna Dia Sudah Keluar Melakukan Safar Tapi Karena Dia Belum Meninggalkan Kotanya Maka Belum Disariatkan Bagi Dia Kosor Kosor Itu Disariatkan Nulai Disariatkan Bagi Dia Setelah Dia Keluar Dari Kota Dia Setelah Sampai Sidoarjo Setelah Sampai Gresik Atau Lamongan Kemudian Dia Solat Zuhur Maka Bagi Dia Disariatkan Dan Lebih Obdal Bahkan Menurut Seh Disini Wajib Mengkosor Solatnya Dijelaskan Juga Oleh Beliau Tentang Seorang Bahwasannya Apabila Dia Sampai Di Tempat Tujuan Seorang Musafir Ya Sudah Sempat Atau Sampai Pada Tujuan Tempat Tujuannya Maka Ada Dua Keadaan Pertama Bila Dia Datang Ketempat Itu Untuk Suatu Haja Ada Kepentingan Ada Urusan Ada Keperluan Dan Dan Tidak 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 Ada Niat Untuk Tinggal Atau Niat Untuk Tinggal Dalam Waktu Tertentu Yaitu Dia datang Kesana Untuk Haja Kapan Haja Selesai Pulang Kapan Haja Selesai Pulang Jadi Dari awal Tidak Ada Ketentuan Tinggal Berapa Hari Berapa Hari Dia Datang Benar Benar Untuk Tujuan Tujuan Selesai Pulang Maka Untuk Orang Ini Disari Atkan Kosor Selama Tinggal Disitu Selama Tinggal Disitu Sampai Urusannya Selesai Mofum Yang Kedua Seorang Yang Yang Seorang Musafir Yang Sampai Tepat Tujuan Dan Dia Niat Mukim Dan Dia Niat Mukim Niat Tinggal Disana Seperti Antum Mau Liburan Sudah Ada Liburannya Berapa Hari Kan Niat Maka Disini Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Banyak Luas Saya Sebutkan Ada Yang Mengatakan Bila Niat Mukim Nya Dia Itu Lebih Dari Tiga Hari Lebih Dari Tiga Hari Maka Boleh Kosor Hanya Tiga Hari Hari Berikutnya Harus Sempurna Mumpim Pendapat Yang Kedua Empat Hari Minimal Artinya Kalau Safarnya Lebih Dari Empat Hari Hari Keempat Atau Hari Kelima Dan Seterusnya Harus Sempurna Boleh Kosor Hanya Satu Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Kedua Kalau Pertama Kosornya Tiga Hari Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Ketiga Seterusnya Sempurna Pendapat Yang Kedua Hanya Empat Hari Pendapat Satu Hari Ketiga Hari Ketiga Hari Ketiga Itu Adalah Sendiri Kalau Yang Tiga Hari Berdaril Dengan Umrah Nabi Selam Yang Tiga Hari Selama Tiga Hari Beliau Kosor Tapi Selama Itu Pulang Kalau Yang Empat Hari Pendapat Kedua Itu Berdalil Dengan Hajinya Rasul Sallam Dimana Beliau Di Mekah Selama Empat Hari Selama Empat Hari Beliau Kosor Tapi Selama Empat Hari Itu Pulang Tidak Ada Keterangan Disitu Bahwasannya Hari Kelima Rasul Masih Di Sana Gak Ada Kemudian Pendapat Yang Lain Masih Banyak Namun Pendapat Yang Dikuatkan Beliau Disini Dalam Kitab Ini Itu 20 Hari 19 Hari 19 Hari Hari Ke 20 Menyempurnakan Dan Ini Dalilnya Tegas Memang Dalilnya Itu Sifat Ashar Ashar Para Sahabat Namun Mempunyai Hukum Merfu Ben Nabi Sallallam Ashar Sahabat Tapi Hukum Merfu Dan Kalimatnya Tegas Jelas Ada di Kitab Antun Kata beliau Disini Fain Azam Alikom Ma'atam Ma'atam Ma'adatis Atta Ashar Dan Bila Dia Berniat Azam Adi Maksudnya Berniat Disini Untuk Tinggal Di Tempat Tujuannya Maka Dia Menyempurnakannya Setelah 19 hari Yaitu Hari Kedua Puluhnya Artinya Kalau Dia Tinggalnya Disana Hanya 19 hari Atau Kurang 19 hari Maka Selama Itu Disariankan Kok Kosor Nah Fum Ya Tapi Kalau Sudah Di Atas 19 hari Misalkan Kayak Meliburan Sebulan Sebulan Maka Dari Hari Kedua Puluh Seterusnya Itu Sudah Sempur Sempur Nah Ini Maknanya Dalilnya Riwayat Dari Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dahulu Pernah Ya Tinggal Tinggal Di Tempat Tujuan Tinggal Di Selama Selama Beliau Kosor Vanahnu Siapa Nahnu Disini Para Sahabat Maksudnya Disini Ini Syahidnya Syahidnya Vanahnu Maka Kami Maksudnya Disini Kami Mencontoh Mengikuti Perbuatan Nabi Sallam Tadi Jika Kami Syahfar Selama 19 hari Berarti 19 hari Dan Kurang Dari 19 hari Kosorna Kami Mengkosor Shalat Wa In Zidna Dan Bila Lebih Dari Itu Ajmam Kami Menyempurnakan Shalat Kami Menyempurnakan Shalat Kami Jadi Dan Ini Yang saya Lihat Lebih Kuat Paling Kuat Karena Dalilnya Apa Namanya Tegas Tegas Meskipun Itu Ucapan Anas Bin Malik Menceritakan Tentang Para Sahabat Tapi Mempunyai Hukum Merfu Namanya Dalam Masalah Masalah Ini Para Ulang Mengatakan Tidak Mungkin Sahabat Itu Bericitiahat Hanya Sebatas Dengan Icitiahat Sendiri Biasanya Mempunyai Hukum Merfu Nah Kemudian Ikhwan Bilal Wa Makhumullah Tentang Masalah Kosor Masih Bahwasannya Kosor Ini Disariatkan Bagi Munfarid Imam Orang Salat Sendirian Dan juga Imam Ada pun Makmum Dia Salat Mengikuti Imamnya Kalau Imamnya Kosor Ya Kosor Dan Kalau Imamnya Sempurna Dia Harus Sempurna Mahmum Disini Oleh karena Itu Apabila Imamnya Salat Empat Rakaat Maka Dia harus Salat Empat Rakaat Bahkan Sandinya Dia Masjub Misalkan Maka Dia Kalau Dia Bermakmum Kepada Imam Yang Sempurna Dia Juga Harus Menyempurnakan Solatnya Jangan Antum Imamnya Sempurna Empat Rakaat Antum Masjub Datang Di Rakaat Ketiga Kemudian Salam Bersama Imam Keliru Tapi Antum Harus Bangkit Menyempurnakan Empat Rakaat Sempurna Karena Imamnya Solat Dengan Sempurna Ini Tentang Kosor Tentang Kosor Solat Berikutnya Aljam Baina Solatain Setelah Selesai Tentang Kosor Maka Berikutnya Dibahas Tentang Masalah Jama' Kalau Biasanya Kita Kenal Jama' Kosor Kita Dibalik Kosor Jama' Gak Enak Kira-kira Jama' Kosor Enak Menjama' Antara Dua Solat Apa Maksud Menjama' Dua Solat Disini Menggabungkan Dua Solat Dan Dikerjakan Dalam Atau Pada Salah Satu Waktu Dari Solat Tersebut Dan Yang Dijama' Duhur Dan Asar Maghrib Dan Isya' Hanya Dua Yang Dijama' Solat Yang Dijama' Adalah Dua Solat Duhur Dijama' Dengan Asar Dan Solat Maghrib Dijama' Dengan Isya' Tidak Ada Selain Itu Tidak Ada Yang Diga Dan Jama' Adalah Menggabungkan Dua Solat Ini Dikerjakan Di Salah Satu Waktunya Contoh Solat Duhur Dijama' Dengan Asar Dikerjakan Di waktu Duhur Nah Ini Jama' Atau Duhur Dan Asar Dikerjakan Dalam Suatu Waktu Di Waktu Asar Ini Jama' Ini Makna Jama' Jama' Berbeda Dengan Berbeda Antara Jama' Dan Gosor Berbeda Oleh Karena Itu Tidak Mesti Jama' Jama' Itu Dikosor Sebagaimana Kosor Tidak Mesti Jama' Jama' Kemudian Yang Kedua Beda Dengan Kosor Jama' Ini Jama' Ini Bahwasannya Apa Namanya Apabila Apabila Kosor Bagi Musafir Itu Lebih Afdal Lebih Afdal Atau Lebih Baik Bahkan Wajib Bagi Musafir Lebih Afdal Berbeda Dengan Jama' Justru Jama' Itu Pada Asalnya Menyempur Apa Namanya Mengerjakan Pada Waktu Lebih Sempurna Lebih Afdal Dibada Jama' Itu Bedanya Karena Sholat Itu Asalnya Memiliki Waktu Sendiri Duhur Ada Waktunya Sendiri Asar Ada Waktunya Sendiri Begitu Jangan Maghrib Ada Waktunya Sendiri Ishak Ada Waktunya Sendiri Mahfum Disini Oleh Karenanya Mengerjakan Sholat Itu Masih Maksih Sholat Pada Waktunya Sendiri Lebih Afdal Itu Hakikatnya Mahfum Disini Oleh Karenanya Ketika Kita Bisa Mengerjakan Sholat Pada Waktunya Ya Dan Tidak Ada Haja Untuk Menjamah Meskipun Kita Ada Rukso Untuk Menjamah Maka Mengerjakan Pada Waktunya Lebih Afdal Beda Dengan Kosor Kalau Kosor Itu Memang Hakik Memang Pada Asalnya Kosor Itu Lebih Utama Bagi Musafir Daripada Sembur Semburna Tapi Jama Tidak Mengerjakan Pada Waktunya Lebih Afdal Daripada Menjamah Itu harus Dipahami Maka Misalkan Antum Sedang Safar Misalkan Sedang Safar Kemudian Sudah Sampai Ditujuan Dan Antum Bisa Mengerjakan Solat Pada Waktunya Di Masing Masing Waktunya Misalkan Antum Bareng Ada Kegiatan Di Luar Kota Ini Kemarin Mustafa Sadis Seperti itu Kan Kemudian Di sana Di tempat Itu Antum Mengerjakan Solat Bersama Sama Berjamaah Bersama Sama Dan Tidak Ada Halangan Tidak Ada Kesulitan Mengerjakan Pada Waktunya Maka Afdol Bagi Antum Itu Mengerjakan Solat Dengan Berjamaah Kosor Masing-masing Solat Pada Waktunya Bukan Dijama Meskipun Boleh Dijama Anda Bicara Yang Afdol Yang Afdol Dikerjakan Masing-masing Pada Waktunya Dengan Kosor Karena Kosor Lebih Baik Daripada Sempurna Bagi Musafir Dan Mengerjakan Pada Waktunya Lebih Afdol Daripada Menjama Maka Seperti itu Dikerjakan Dengan kosor Masing-masing Pada Waktunya Meskipun Boleh Dijama Karena Antum Sudah Musafir Dan Musafir Sebab Boleh Jama Tapi Kita Sekarang Bicara Mana Yang Lebih Afdol Nah Seperti itu Gambarannya Sama Ketika Antum Pulang Di rumah Meskipun Ketika Antum Sampai Rumah Masih Musafir Itungannya Musafir Iya kan Boleh Kosor Boleh Jama Tapi Ketika Antum Bisa Mengerjakan Solat Pada Waktunya Maka Dikerjakan Pada Waktunya Lebih Afdol Hatta Misalkan Antum Contoh Antum Safar Di perjalanan Di kereta Misalkan Di kereta Atau Di kapal Ya di kapal Perjalanan Ke Papua Lima hari Lima malam Allah Aikbar Iya Atau Seminggu Itu Toyib Maka Kita Katakan Untuk Teman Yang Seperti Ini Kerjakan Solat Pada Waktunya Dengan Kosor Kerjakan Solat Pada Waktunya Dengan Kosor Kecuali Emang Ada Hajah Mengerjakan Jamak Tapi Sekali Lagi Tetap Boleh Menjamak Cuman Lebih Utama Dikerjakan Pada Waktunya Nah Ini Sedikit Perbedaan Antara Apa Namanya Jamak Dengan Kosor Sebab 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 Disariatkannya Atau Dibolehkannya Atau Rukhsahnya Jamak Atau Rukhsahnya Jamak Yang pertama Asafar Yang pertama Asafar Dahulu Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Apabila Berangkat Untuk Safar Sebelum Matahari Condong Kebarat Sebelum Atau Artinya Sebelum Masuk Waktu Duhur Sebelum Masuk Waktu Duhur Akhal Duhur Maka Beliau Mengakhirkan Duhur Menunda Solat Duhur Sampai Masuk Waktu Ashar Lalu Menggabung Duhur Dengan Ashar Di Waktu Ashar Ini Hadisnya Tapi Apabila Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Berangkatnya Itu Setelah Matahari Sudah Condong Artinya Sudah Masuk Waktu Duhur Solat Duhur Beliau Mengerjakan Solat Duhur Kemudian Berangkat Beliau Solat Duhur Kemudian Berangkat Solat Duhur Duhur Baru Berangkat Ditegaskan Dalam Riwayat Berikut Ini Kalau Beliau Berangkatnya Setelah Masuk Duhur Maka Beliau Kerjakan Duhur Dijamak Dengan Ashar Sebelum Berangkat Lalu Kemudian Berangkat Itu Berikut Antara Hadisnya Yang Memangkan Tersebut Dari Mu'ad Anan Nabiya Kana Figo Seperti Tabuk Iza Ta Al Qobla Anta Zigo Syamsu Apabila Beliau Berangkatnya Itu Sebelum Matahari Condong Kebarat Sebelum Masuk Waktu Duhur Akhar Duhur Beliau Menunda Duhur Menunda Solat Duhur Sampai Beliau Menggabungkannya Dengan Ashar Di Waktu Ashar Lalu Beliau Mengerjakan Solat Duhur Ashar Semuanya Bareng Setelah Jamaat Dan Apabila Beliau Berangkat Setelah Matahari Condong Kebarat Setelah Masuk Waktu Duhur Solat Duhur Wal Asra Jami'an Maka Beliau Mengerjakan Duhur Dan Ashar Di Waktu Itu Secara Jamaat Suma Saro Kemudian Berangkat Jadi Di Jamaat Sebelum Berangkat Ini diantara Bedanya Jamaat Dan Kosor Kalau Kosor Mulai Disyariatkannya Setelah Meninggalkan Kota Kalau Jamaat Tidak Jamaat Tidak Disyariatkan Bahkan Ketika Masih Di Kota Bahkan Sebelum Berangkat Apabila Sudah Ada Niat Untuk Safar Maka Ketika Itu Sudah Disyariatkan Boleh Memulai Jamaat Sebelum Berangkat Antum Mau Safar Jam Dua Maka Boleh Bagi Antum Menjama Duhur Dan Ashar Sebelum Berangkat Setelah Sholat Duhur Kemudian Antum Bangkit Lagi Sholat Ashar Jamaat Tapi Tidak Kosor Duhur Empat Rokaat Kemudian Komat Lagi Bangkit Sholat Ashar Empat Rokaat Kenapa Empat Rokaat Pernah Keluar Bersama Rasul Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Pada Amtabuk Pada Tahun Peperangan Tabuk Fakana Rasulullah Yajma'u Bain Duhri Wal Asri Wal Magrib Wal Isha Dan Nabi Sallallahu 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 Sallam Menjama Antara Duhur Dan Ashar Dan Menjama Magrib Dan Isha Kualah Beliau Melanjutkan Pernah Beliau Menunda Satu Salat Pada Suatu Hari Kemudian Beliau Keluar Lalu Beliau Salat Duhur Dan Ashar Menjama'nya Sumbha Duhur Beliau Masuk Lagi Masuk Rumah Ya Karena Perang Tabuk Itu Lama Ya Jadi Beliau Berangkat Melakukan Pengepungan Kalau Sudah Malam Kembali Lagi Ke Kem Besoknya Berangkat Lagi Ini Mananya Keluar Masuk Rumah Sumbha Menjam'nya Jadi Selama Beliau Berada Di Tempat Itu Selama Beliau Yaitu Di Tabuk Ini Sudah Keluar Dari Kota Madinah Dan Beliau Menghitungnya Sudah Safar Maka Selama Itu Beliau Menjam' Salat Sebab Sebab Yang kedua Al-Matar Adalah Hujan Artinya Sebab Dibolehkan Menjam' Salat Itu Adalah Hujan Dari Dari Tersebut Dan Mereka Tidak Mengingkari Itu Jadi Ini Selain Perbuatan Sahabat Sebab Abdu'a Bin Umar Juga Dikerjakan Oleh Para Pembesar Atau Ulama besar Dari kalangan Tabi'in Jadi Sudah Turun-temurun Yaitu Menjam' Salat Karena Hujan Tapi Tadi Kaedahnya Di awal Sudah Sebutkan Bahwasannya Salat Itu Dikerjakan Pada Waktunya Afdal Artinya Apabila Hujan Itu Tidak Menghalangi Untuk Mengerjakan Solat Berjamah Di masjid Pada Waktunya Maka Mengerjakan Solat Pada Waktunya Tetap Lebih Afdal Misal Kita Hujan Deras Setelah Maghrib Tapi Kita Tidak ada Haja Untuk Pulang Kita Disini Taklim Maka Kita Taklim Artinya Tidak Tidak Ada yang Pulang Sudah Di masjid Aja Maka Dalam Keadaan Ini Tidak Ada Hajah Untuk Menjama Hajah Menjama Itu Ketika Kita Tahu Bahwasannya Apabila Solat Selesai Kemudian Orang Pulang Ini Sulit Kembali Lagi Sulit Selam 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 Hujan Ini Orang Orang Ini Selam Maghrib Ini Biasanya Pulang Dan Kalau Sudah Pulang Kita Lihat Hujan Deras Sulit Orang Untuk Kembali Lagi Hujannya Deras Angin Jalannya Bece Ini Orang Sulit Sulit Maka Dalam Keadaan Ini Sudah Ada Hajah Ya Untuk Menjama Solat Maka Jamah Solat Baru Pulang Jamah Solat Baru Pulang Tapi Dalam Keadaan Kita Seperti Ini Maka Solat Pada Waktunya Lebih Afdol Kemudian Yang kedua Tentang Menjama Solat Itu Haknya Takmir Masjid Takmir Masjid Dan Tidak Mengerjakan Sendiri Sendiri Di Sana Ah Takmirnya Sudah Tau Hujan Tidak Jamah Ayo Tidak Boleh Berat Ini Bahaya Sudah Di kamar Solat Jamah Lagi Ini Lagi Di kamar Jamah Solat Hujan Teras Tidak Bisa Masjid Solat Di kamar Di jamah Lagi Di kamar Tidak 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 Benar Ini Ini Kita Bicara Di masjid Di masjid Hujan Teras Kalau Orang Pulang Sulit Untuk Kembali Lagi Sulit Kembali Lagi Maka Dalam Keadaan Itu Tamir Harus Pekah Kemudian Sudah Umumkan Bahasanya Hujan Karena Hujan Jeras Karena Hujan Itu saja Kita akan Menjamah Solat Kemudian Setelah itu Yang Terakhir Nanti Yang terakhir Alasan Yang terakhir Adalah Al-Haja Al-Ari Al-Haja Al-Ari Kebutuhan Yang mendesak Ada Kepentingan Yang mendesak Dalilnya Dari Ibn Abbas Salah Rasulullah Duhra Wal Asra Jami'an Bil Madinah Fi Guairi Khaufin Wala Safar Pernah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengerjakan Solat Duhur Dan Asar Dengan Jama' Menjama' Di Madinah Berarti Enggak Safar Ya Bil Madinah Berarti Enggak Safar Min Guairi Khaufin Dan Bukan Karena Takut Takut Disini Maknanya Adalah Perang Bukan Karena Ada Perang Karena Memang Perang Itu Diantara Dasar Takut Karena Perang Memang Diantaranya Bolehnya Menjama Wala Safar Bukan Pula Karena Safar Apa Maksud Perkatan Ibn Abbas Disini Ya Ditanyakan Disini Aku bertanya Kepada Sa'id Kenapa Rasulullah Melakukan Itu Sa'id Ibn Abbas Fakol Ya Sa'id Menjawab Saya Pernah Menanyakan Itu Kepada Ibn Abbas Fakola Ibn Abbas Menjawab Nah Ini Jawabannya Arada Anla Yuhri Jahadan Min Umadihi Agar Tidak Memberatkan Siapapun Dari Umad Nya Artinya Apa Artinya Artinya Bawasannya Menjamak Sholat Itu Diantara Sebab Yang membolehkannya Adalah Adanya Hajah Yang mendesaknya Untuk Menjamak Sholat Jadi ini Umum Bisa Karena sakit Iya kan Atau Yang lainnya Apa Sakit Atau Ada kepentingan Apa Semacam Sakit Beser Bisa Atau Sakit Yang membuat Dia banyak Itirahat Maka Sudah Boleh Menjamak Sholat Bahkan Sebelum Lama Mengatakan Seandainya Bahkan Seandainya Walimah Pun Mengharuskan Dia Itu Apa Namanya Ada Suatu Walimah Yang Mendesak Dia Untuk Menjamak Sholat Maka Disarahatkan Ketika itu Bagi dia Atau Dibolehkan Bagi dia Menjamak Sholat Ini sifatnya Haja umum Kapan orang itu Mendapati Setuatu Keadaan Bahwa Mengerjakan Sholat Pada waktunya Itu sulit Maka Boleh Bagi dia Menjamak Jadi ini Kalimat Haja Al-Aridah Itu Umum Tidak Dibatasi Dengan hal yang lain Sebenarnya Ini mencakup Juga hujan Ya Ini juga Mencakup Hujan Karena Itu termasuk Kebutuhan Yang Yang Mendesak Ini yang Dapat Disampaikan Dalam Kesempatan Ini Selebihnya Dari Jalan yang lain Hanya saling Menguatkan Silahkan Dibaca Kemudian Untuk Pertanyaan 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 Ini Insyaallah Kita Dibaca Kita Baca Pada Pertemuan Yang lain Bidz Tidak Tauan Apa Disini Demikian Kita Akhiri Dengan Doa Subhanakum Bihamdik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima 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 Terima